Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi akhirnya mengizinkan Persebaya bermain di Gelora Bung Tomo dan berlatih di Gelora 10 November. Enam anggota HMI yang diduga melakukan provokasi saat kerusuhan dalam Kongres di Gedung Islamik Senter Surabaya, masih diperiksa polisi dan dilarang masuk lokasi Kongres hingga kami siang. Jumlah penderita TBC di Sumenep tertinggi di Jawa Timur, Pemkap Dirikan Desa Siaga TB. Bangkitkan UMKM di tengah pandemi, Dekranas da Jawa Timur, Gelar Pameran Batik Bordir. Selamat malam, Mirta. Pojok itu kembali hadir di nyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga memiliki informasi lainnya tentang Kompos Surabaya akhirnya membatalkan deposit 100 juta rupiah bagi pelaku usaha rekreasi huburan umum dan RHU. Dan pemirsa inilah pojok itu selengkapnya. Pemirsa 6 mahasiswa HMI yang diduga melakukan provokasi saat kerusuhan dalam Kongres di Gedung Islamik Senter Surabaya kini masih dalam pemeriksaan polisi. Mereka diperiksa dan dilarang masuk ke lokasi Kongres hingga kami siang. Kegiatan Kongres yang sempat ditunda kini dilanjutkan kembali. Pasca kerusuhan Kongres HMI di Gedung Islamik Senter Surabaya kamis dini hari, 6 orang mahasiswa diamankan ke Polrestaba Surabaya. Mereka dimintai keterangan dan dilarang masuk ke lokasi Kongres. Hingga kini, Polrestaba Surabaya belum menentukan status ke-6 peserta Kongres tersebut apakah akan dilakukan tindakan hukum atau dilepas. Sementara itu Kongres HMI ini akan dilanjutkan dengan penjagaan ketat dari Poldajatin dan Polrestaba Surabaya. Polisi akan mendorong panitia untuk segera mentutaskan proses pemilihan Ketua Umum HMI. Polisi juga menghimbau agar peserta yang tak diundang untuk tidak berada di lokasi. Jadi begini, itu kan karena ada insiden, kemudian ada properti yang rusak, maka kita mintain keterangan saja. Jadi nanti jangan dipolitisir bahwa itu nanti ditahan dan lain-lain. Sementara hanya kita mintain keterangan. Jadi kalau misalnya ngomong nanti ditahan atau diapakan, itu masih terlalu prematur. Maka tadi saya sampaikan, ayo peserta, ayo panitia, kemudian ayo para peserta, apa namanya, partisipan yang lain yang memang dia tidak punya kapasitas untuk masuk di ruang Kongres, tidak usah ikut-ikutan, cukup melihat jalannya, apa namanya, Kongres ini baik virtual. Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi kericuhan dan pengerusakan kaca gedung oleh peserta Kongres Mahasiswa Islam Indonesia akibat perbedaan pendapat. Hingga sore tadi, polisi masih disiagakan untuk pengamanan di area gedung. Pemirsa rencana supporter Persebaya, Bonek, akan menggelar aksi di Balai Kota, nampaknya membuat pembuka Surabaya kedar. Balai Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya mengizinkan Persebaya bermain di Gelora Bung Tomo dan berlatih di Gelora 10 November. Kepastian Pemkot Surabaya memberi izin kepada Persebaya untuk bermain di Gelora Bung Tomo ini setelah menggelar audiensi bersama manajemen Persebaya dan perwakilan Bonek di Balai Kota Surabaya Rabu Siang tadi. Tidak hanya itu, Persebaya juga diizinkan berlatih di Stadion Gelora 10 November. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan siapapun boleh menggunakan stadion asalkan dengan ketentuan yang berlaku. Pemkot Surabaya memberikan syarat Persebaya dengan memprioritaskan pemain asli Surabaya dalam rekrutmen pemain. Selain itu, tarif retribusi stadion mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Serta Persebaya wajib mengganti kerusakan stadion apabila terjadi kerusakan sesuai dalam kontrak nantinya. Kalau ada yang mau nyewa, ya silakan sewa. Tapi insya Allah tadi kan disepakati, kan tahu bahwa ada masa pemeliharaan. Kalau masa pemeliharaan berarti selesai, ya sudah. Bisa digunakan. Dengan sistem sewa tadi disepakati, dengan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tapi yang saya bangga, yang saya bahagia betul di hari ini adalah satu, kita sama-sama pencetak anak-anak Surabaya menjadi pemain yang hebat. Itu tanggung jawabnya kewajiban Persebaya dan pemerintah kota Surabaya. Kedua, pemerintah kota Surabaya juga akan membentuk sebuah akademi yang pelatihan yang nanti juga akan berjasama dengan Persebaya. Karena bagaimanapun, anak-anak Surabaya yang jadi pemain yang enak, dia akan bangga ketika membela Persebaya. Hasil audiensi yang berlangsung selama dua jam ini membuat lega manajemen Persebaya dan bonek. Manajemen lega karena selama ini Persebaya selalu berpindah tempat untuk berlatih. Mulai lapangan Bumi Moro hingga lapangan Siar Rungkut. Kesepakatan hari ini, kalau menurut saya, baik ya. Satu kemajuan yang sangat positif dan disaksikan oleh semua perwakilan bonek juga. Ada Pak Kapolres Abos juga. Artinya ini ke depan, kita melihat ke depan lah. Persebaya melihat ini sesuatu yang positif ke depan. Sudah bisa kita sebagai klub Surabaya, sudah bisa main di Surabaya. Tadi sudah disepakati stadion mana yang GBT boleh dipakai untuk pertandingan. Kemudian ada Stadion Gelora 10 November dan tiga Stadion Madya yang bisa dipakai untuk latihan. Dengan diizinkannya Persebaya bermain di Gelora Bung Tomo dan berlatih di Gelora 10 November, membuat bonek membatalkan rencana demo di Balai Kota yang akan digelar 26 Mart mendatang. Selfie Wang, JTV Pemirsa vaksin merah putih inisiasi Universitas Air Langga telah memasuki tahap pengujian hewan besar. Meski begitu, Unair enggan memasangkan target kapan vaksin selesai dan bisa diajukan ke Bepom untuk mendapatkan izin edar. Rektor Unair, Profesor Muhammad Nasih menyebut, pengujian pada hewan besar baru bisa dilakukan pekan ini lantaran hewan coba baru sampai minggu lalu. Sebelumnya, pengujian pada hewan coba dijadwalkan Desember lalu. Namun karena hewan coba yang digunakan harus memenuhi standar internasional, hewan coba yang didatangkan dari Amerika ini sempat mengalami kendala perizinan sehingga hewan coba baru bisa sampai minggu kemarin. Pengujian pada hewan besar dijadwalkan membutuhkan waktu selama 3 bulan sebelum menjalani uji klinis pada manusia oleh badan POM dan Bio Farma selama 6 bulan. Namun, Unair enggan menetapkan target kapan vaksin merah putih buatannya bisa digunakan lantaran banyak variabel dan kaedah penelitian yang harus dijalani. Enggak, jadi kalau kita sekarang udah gak main target-targetan karena susah. Kalau kita udah main target itu variabel di luarnya sungguh luar biasa. Ada yang gak mau disaingi, ada yang gak mau ini itu, ada yang khawatir ABCD sehingga yang penting sebagaimana pesannya Pak Presiden gitu kan, kita ikuti aja kaedah ilmiah yang dibutuhkan untuk sampai pada dihasilkannya vaksin. Saya pikir ini yang mau kita pegang sehingga kita gak perlu berlari-lari terlalu kencang yang nanti bisa dirimut kita sendiri. Kita ikuti aja mekanisme dan standar yang memang... Hingga Rabu 24 Maret hari ini, Komisi Pemerintahan Korupsi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi 2011 hingga 2017 di pemerintahan Kota Batu. Dalam agenda hari ini, Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko juga masuk dalam jadwal pemeriksaan KPK. Bertempat di gedung B, lantai 3 Balai Kota Among Tani Batu, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih melakukan kegiatan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi tahun 2011 hingga 2017 di pemerintahan Kota Batu. Dalam rilis yang disampaikan juru bicara KPK, Alif Fikri, melalui pesan WhatsApp, dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan kepada 4 orang saksi. Di antaranya yakni Yunaidi, sopir wali kota, 2 orang rekanan yakni Yusuf Wirausaha Direktur PT Tiara Multiteknik, dan Feryanto Cokro, Direktur PT Borobudur Madekon. Selain itu, Wali Kota Batu, Dewan Tirumpoko juga masuk dalam jadwal pemeriksaan KPK. Namun saat ditanya oleh awak media di setelah kegiatan Wali Kota Batu, Dewan Tirumpoko membantahnya. Dewan Tirumpoko menyebut, hari ini dirinya tidak diperiksa oleh KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi 2011-2017 di Pemkot Batu. Pemeriksaan KPK? KPK, pernah di sana Pak? Katanya ada pemeriksaan. Nah ya, pemeriksaan dia ada di sana. Tanya yang memeriksa. Ibu-nya kan ibu juga. Ibu nggak diperiksa. Tanya sama pemeriksa KPK-PK. Diketahui pada kasus ini, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan, penyitaan sejumlah barang bukti, hingga pemeriksaan sejumlah saksi. Pendalaman ini dilakukan sebagai upaya pengembangan kasus gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemkot Batu. Saat lantas polaresta Sidoarjo segera menerapkan sistem e-tilang dan sudah memasang kamera pintar pada tiga titik traffic light. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa Pemkot akhirnya membatalkan deposit 100 juta rupiah bagi pelaku usaha rekreasi hiburan umum atau RHU di Surabaya. Hanya saja pelaku usaha RHU wajib melakukan swab ke seluruh karyawan termasuk mengajukan asesmen protokol kesehatan kepada Satgas COVID-19 Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP protokol kesehatan pada puluhan pelaku usaha rekreasi hiburan umum atau RHU di ruang sidang wali kota Surabaya selesai malam. Tujuannya agar para pelaku usaha RHU mulai dari bioskop, karaoke hingga tempat hiburan malam mentaati aturan dan protokol kesehatan sebelum dibuka kembali oleh Pemkot Surabaya. Ada beberapa poin penting yang harus dijalani diantaranya wajib swab bagi seluruh karyawan serta pengajuan asesmen protokol kesehatan tempat usaha selamat lambatnya 14 hari sebelum dibuka pasca aturan perubahan perwali yang baru diundangkan. Dari sosialisasi ini tidak lagi dibahas deposit 100 juta rupiah bagi usaha RHU sebelum buka. Ini karena rencana deposit tersebut belum bisa diterapkan berdasarkan pembahasan bersama alihukum. Akan tetapi bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, Pemkot Surabaya mengancam akan melakukan penghentian operasional dan penyegelan tempat usaha hingga mengenakan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah. Ketika diundangkan maka kewajiban dari RHU dalam waktu selambat lambatnya 14 hari sebelum buka dia wajib mengajukan asesmen kepada kami. Dan ketika kami pun dalam waktu 2 hari kami harus sudah bisa menjawab hasil asesmen itu dan selambat lambatnya 7 hari sudah kita sampaikan hasilnya. Dengan adanya aturan Pemkot Surabaya tersebut, Ketua Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum atau Hiperhu Surabaya, George Handi Wianto menyatakan akan menaati segala aturan dari Pemkot Surabaya termasuk aturan jam malam. Namun Hiperhu juga mengajukan usulan agar kewajiban swab diganti dengan wajib vaksin untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bersama. Sampai menunggu perkembangan, kami sebenarnya sudah banyak konsep yang mau kita busukkan banyak sekali. Saya pikir, setelah kita diundangkan wajib. Misalnya RHU, saya minta dengan kesehatan, bekerjasama dengan partisana, khusus anggota dan karyawan yang ikut diutamakan untuk bersama-sama. Dari hasil sosialisasi yang telah disepakati ini, aturan yang baru dari Perubahan Perwali Surabaya No. 67 Tahun 2020 akan segera ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya, Erichah Yadi, untuk kemudian diundangkan dan diberlakukan. Selfie Wang, JTV Saat lantas Polresta Sidoarjo segera menerapkan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau E-TLE di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sidoarjo. CCTV E-TLE tersebut telah terpasang di tiga titik traffic light yang nantinya berfungsi untuk memantau semua perilaku pengendara yang tidak taat saat berlalu lintas. Jika terbukti melanggar, petugas akan mengirimkan surat cinta atau surat hilang ke rumah sesuai pelanggaran yang dilakukan. Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau E-TLE ini segera diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo dalam waktu dekat. Saat ini CCTV E-TLE telah terpasang di tiga titik yaitu di traffic light Alun-Alun Sidoarjo, traffic light Simpang 4 Babalayar, dan traffic light Simpang 4 Erlangga Candi. CCTV E-TLE ini nantinya akan berfungsi memantau semua kondisi jalan raya, khususnya merekam perilaku para pengendara yang tidak disiplin ketika berlalu lintas. Selain itu, fungsi dari CCTV E-TLE salah satunya untuk mengurangi paradigma masyarakat terkait pungli terhadap petugas lalu lintas saat melakukan penilangan terhadap pelanggar. Jika diketahui pengendara melanggar, maka surat cinta atau surat tilang akan dikirimkan ke rumah sesuai pelanggarannya. Selain tiga CCTV E-TLE yang sudah terpasang, tiga CCTV berikutnya akan dipasang di sejumlah titik, diantaranya di Simpang 3 Air Mancur, Simpang 4 Gedangan, dan di bawah Layang Waru. Sedangkan target pemasangan CCTV E-TLE ini akan dipasang di delapan belas hingga dua puluh titik yang tersebar di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Dengan alat ini mereka otomatis akan terekam semua perilakunya, pelanggarannya apa akan terekam. Kemudian setelah itu, dari petugas yang ada di busku atau command center akan mengkonfirmasi ke alamat sesuai dengan plat nomor yang terekam di CCTV tersebut. Adanya rencana penerapan CCTV E-TLE di Kabupaten Sidoarjo tersebut telah mendapatkan respon dari sejumlah pengguna jalan, baik pengemudi angkot maupun pengendara motor. Menurutnya, ada sisi baiknya jika pihak kepolisian menerapkan E-TLE agar masyarakat taat aturan lalu lintas. Namun pihak kepolisian pun harus mensosialisasikannya sejak dini dengan harapan masyarakat mengetahuinya adanya sistem CCTV E-TLE. Nah, nanti ada pengguna-pengguna itu lho Pak. Iya. Pengguna-pengguna itu lho. Artinya kan semua pengendara, pengguna itu harus taat aturan Pak. Iya, iya. Harus memakai sabun dan sebagainya. Ada pendapat Bapak gimana Pak? Kalau sabun ya, kentang-kentangnya pakai, kentang-kentangnya nggak pakai, nggak ada ini. Nah, terus nanti setelah nanti diterapkan Bapak harusnya gimana Pak? Ya, harus menurut aturan. Ya, otomatis untuk kesadaran diri, rata tanggung jawab masing-masing untuk menghindari silang elektronik, seperti itu aja sih Mas. Karena kalau Mama dibantu informasi, sama dibantu informasi dengan pihak kepolisian untuk diarahkan untuk lebih tertip lagi. Jadi tidak saklek gitu loh Mas. Dalam arti saklek tiba-tiba ada peraturan seperti itu. Tidak semua masyarakat tahu semua. Rencananya tiga CCTV 8-lay yang terpasang di tiga titik, yaitu di Traffic Light Alun-Alun Sidoarjo, Traffic Light Simpang 4 Babalayar, dan Traffic Light Simpang 4 Erlangga Candi akan dilaunching oleh Satlantas Polresta Sidoarjo pada dua hingga tiga minggu ke depan. Mujanto Primadi, JTV Bertepatan dengan peringatan Hari Tuberkulosis atau TBC Sedunia yang jatuh pada 24 Maret hari ini, Kabupaten Sumenep memecahkan rekor sebagai kabupaten dengan pendarita TBC tertinggi di Jawa Timur dengan total jumlah 1.667 kasus TBC. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk desa siaga TBC dan memberikan pengobatan gratis kepada para pendarita tuberkulosis. Salah satunya seperti penetapan desa Gerujukan, kecamatan Gapuro di Sumenep sebagai desa siaga TBC. Sebagai upaya untuk pencegahan penyakit meneluar tersebut. Menurut Wakil Bupati Sumenep, Nyai Dewi Khalifah, tingginya kasus TBC di Sumenep salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman gizi keluarga, nutrisi yang dimakan yang bisa menjaga imunitas di masyarakat. Intinya kita punya komitmen, bahwa semua elemen masyarakat akan melakukan gerakan untuk melawan TBC ini dimulai dari keluarga kita. Peningkatan gizi keluarga, bagaimana menjaga imunitas, bagaimana bahwa kita menjaga kebersihan itu penting. Dan ini merupakan hal yang sudah tidak bisa ditanggalkan. Sehingga harapan saya kepada masyarakat, ayo kita bersinergi bersama-sama untuk melakukan gerakan melawan TBC. Terbentuknya desa siaga TBC di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep ini dalam rangka untuk mencegah penyakit TBC yang akan memberikan pengobatan gratis untuk penerintah TB selama 6 bulan ke depan. Hanif Tanzil, CTV Pemirsa seorang pengasuh pondok pesantren di Jombang mengalami dampak pusing berat setelah menjalani vaksinasi AstraZeneca. Sakit yang dalam ikiai ini berlangsung satu hari pasca mengikuti vaksin masal yang disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kini pengasuh pondok pesantren, Bahrul Ulum Tambak Beras tersebut, telah sehat dan beraktifitas seperti biasa kembali. Setelah sempat istirahat seharian akibat sakit, Kiai Haji Muhammad Abdullah Rif'an Nasir, salah satu pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Combang, kini sudah beraktifitas normal. Kiai muda ini kembali mencurahkan waktunya untuk keribuan santri yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Kiai yang berusia 37 tahun ini mengikuti vaksinasi ulama dan santri di pondok bupati pada hari Senin, tanggal 22 Maret lalu. Vaksinasi penjagaan COVID-19 menggunakan vaksin AstraZeneca tersebut juga disaksikan Presiden Joko Widodo. Gus Rif'an, panggilan akrabnya mengaku, beberapa jam setelah dirinya divaksin tidak mengalami reaksi apapun. Namun satu hari kemudian, mengalami sakit, terutama sakit kepala dan panas dingin. Dikarenakan merasa khawatir terjadi apa-apa, sempat konsultasi dengan dokter. Dokter hanya menyarankan untuk istirahat karena merupakan reaksi dari vaksin. Dan akhirnya setelah sehari kemudian tanpa bertahap, seluruh rasa sakitnya hilang. Setelah melaksanakan vaksin, itu memang ada efek. Jadi kurang lebih satu hari saya merasakan efeknya. Yang paling kerasa itu kepalanya pusing. Kemudian sama badan itu terasa pegal-pegal semua. Sama kurang enak badan, agak dikit panas. Tapi itu berjalan hanya satu hari. Setelah itu normal kembali. Setelah kondisinya sehat kembali, Kiai Muda ini langsung bisa beraktifitas seperti biasa. Seperti mengajar di madrasah dan mengaji untuk para santri-santri. Saya Fulmualimin, JTV Jengkel 2 unit motornya hilang dicuri. Pasutri asal Sidoarjo membuat sayembara berhadiah 10 juta untuk menangkap pelaku pencurian itu. Nantikan informasi selengkapnya kami segera kembali. Pemirsa jelang bulan Ramadan, aksi pencurian kendaraan bermotor marak terjadi di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Di Sukodono, Pasutri kehilangan 2 unit motor sekaligus. Kesal membuat korban melakukan sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah. Bagi siapapun yang dapat memberikan info tentang keberadaan maupun menangkap para pelaku pencurian tersebut. Nasib malang menimpa pasangan Pasutri, Hendra dan Silvi, warga desa Angaswangi, kecamatan Sukodono. Dalam waktu yang bersamaan, 2 unit motor Kawasaki Trail dan Honda Scoopy yang terparkir di teras rumah hilang dicuri komplotan pencuri. Aksi pencurian ini pun terekam oleh 2 CCTV yang ditempatkan oleh sang pemilik di teras rumahnya, pada selasa dini hari lalu. Dalam rekaman tersebut, 4 pelaku yang 2 diantaranya bertugas sebagai eksekutor kendaraan sasaran dengan mudah membuka gembok pagar. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kedua pelaku tersebut akhirnya bisa masuk dan langsung mengambil 2 unit motor. Bahkan sang pencuri juga mengambil sarung tangan korban. Kejadian ini membuat korban kesal, apalagi hingga saat ini polisi selalu kesulitan menangkap pelaku curanmor. Korban lalu membuat sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah bagi siapapun yang dapat memberi info tentang keberadaan ataupun menangkap para pelaku pencurian. Iya, jadi gini, saya itu takutnya kan habis ini puasaan ya, puasaan kan terus tetangga samping itu juga banyak yang tidak ketemu. Dari dulu itu sepedanya sekitar 6 sepeda itu tidak ada yang ketemu semua. Nah, maksud saya itu biar tidak jadi langganan saja di daerah sini. Makanya bagi teman-teman yang misalkan melihat pencurinya ini kan kelihatan wajahnya meskipun tidak jelas. Kalau teman-teman tahu, silakan hubungi nomor saya, nanti identitas Anda akan kita sembunyikan, akan kami kasih uang 10 juta. Sayembara berhadiah 10 juta rupiah ini bagi warga yang berhasil menangkap pelaku curanmor ini lalu menyebar di sejumlah media sosial. Usro Indra, CTV Hujan deras disertai petir mengakibatkan sebuah rumah di Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo, hancur. Petir juga merusak sejumlah peralatan elektronik, namun beruntung peristiwa alam ini tidak sampai menyebabkan korban jiwa. Beginilah kondisi rumah milik Satori, 60 tahun, warga desa Sumber Kati Moho, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Probolinggo, hancur usai terkena sambaran petir pada selasa malam kemarin. Kuatnya sambaran petir membuat kaca jendela pecah. Tidak hanya itu, genteng dan perabotan rumah, serta beberapa peralatan elektronik ikut hancur. Peristiwa alam ini terjadi pada selasa malam, di saat wilayah Probolinggo diguyur hujan deras, ditambah sambaran petir berulang kali. Kejadian ini membuat pemilik rumah dan keluarganya sempat ketakutan. Penghuni rumah, Satori dan anaknya mengalami luka-luka terkena pecahan kaca. Terus, ketik baju, tidur, hape dikis, disana sana. Terus, tidur, tutup mata 3 menit, cuman jatuh dari atas, kaya petirnya. Dekat-dekat ke kisah saya itu, lalu saya bangun dah, tidak ingat apa-apa. Itu kejadiannya persis nimpa sampaian, ada barang yang menimpa enggak? Ini ya, TV Pak. Nah, termologisnya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 23, terjadi hujan deras di wilayah Perlijingan, khususnya sumber kapiho. Dan mengakibatkan salah satu rumah warga, Dapak Saturi, mengalami tersambar, rumahnya tersambar petir, dan mengakibatkan barang-barang elektronik di dalam rumah mengalami kerusakan. Untuk korban, tidak adanya korban luka ringan pada TV sebelah kanan. Polisi menghimbau kepada warga agar di saat hujan deras disertai petir, tidak menghidupkan barang elektronik atau menggunakan ponsel. Farid Falevi, CTV Warga Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangun, Harjo, Kota Madiun digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di pinggir rel kereta api. Diketahui korban tertemper KA saat sedang ingin menyeberangi rel di dekat flyover ring road tersebut. Seorang pria ditemukan tergeletak di pinggir rel kereta api Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangun, Harjo, Kota Madiun. Menurut Puji Haryanto, seorang warga yang berada di sekitar lokasi kejadian mengatakan dirinya berada di warung tepi sawah saat mengetahui ada kereta yang tiba-tiba berhenti. Puji melihat di sekitar rel terdapat seorang pria tergeletak dengan luka pada bagian kepala. Sementara itu, Selamet Purwanto, seorang saksi lainnya mengatakan juga melihat kereta api dari arah barat menuju stasiun Madiun tiba-tiba berhenti. Selain itu, petugas Pol Suska juga mendatangi lokasi kejadian bersama petugas dari Polres Madiun Kota serta anggota Koramil Mangun, Harjo. Tapi keadaan dia itu sebetulnya masih tergeletak gitu? Iya, tergeletak tapi masih haseng-haseng-hasengalnya. Tadi posisinya apa? Waktu itu di mana? Di warung. Di warung. Ambil daun. Daun pisang itu? Iya, ambil daun pisang. Sekitar jam berapa? Itu tadi tidak tahu jamnya itu. Tapi keretanya kan sempat berhenti juga. Dari arah barat, kereta dari Jakarta mau ke stasiun Madiun, kereta berhenti sejenak dan seledis itu kondisinya sudah dalam keadaan dia dibawa. Jasad pria yang meninggal di pinggir real tersebut selanjutnya dibawa ke RSUD Sudono Madiun guna dilakukan identifikasi. Ega Patria, CTV. Ega Patria, CTV. Terima kasih. 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 SDIW pada saat terjadi kecelakaan karena kurang konsentrasi akhirnya sepeda motor itu menabrak belakang daripada truk S819140UX. Insiden kecelakaan ini juga membuat seorang pengendara motor bernama Agus Sujono terjatuh dan mengalami luka-luka saat melaju di belakang truk. Afrizal Ilmi, CTV. Pasca hilangnya satu nelayan akibat perahu yang ditumpanginya terbalik di gulung ombak di perairan selatan Jember, hari ini tim gabungan Satpol Air dan Basarnas mulai mengisir pantai dengan menggunakan perahu karet untuk mencari jasad korban. Proses pencarian korban perahu karam di pantai Pancar, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger Jember, hari ini dilakukan oleh tim gabungan Satpol Air bersama Basarnas Jember. Korban atas nama Mat Yassin berusia 33 tahun, warga Dusun Mandaran Puger Wetan ini masih belum ditemukan usai hilang pada selasa pagi. Untuk mencari korban, tim dibagi menjadi dua unit, yaitu lewat laut dan juga lewat darat. Untuk unit laut menggunakan dua perahu karet dan untuk unit darat sebanyak 10 personil gabungan diterjunkan untuk memantau pesisir pantai Pancar. Total ada 20 lebih personil yang diterjunkan dalam operasi yang diperkirakan akan dilakukan hingga 5 hari ke depan. Untuk pencarian di laut, jarak yang ditempuh sekitar 4 mil dari lokasi perahu korban yang karam, yaitu di Pelawangan Pancar hingga arah barat. Sedangkan untuk proses pencarian di darat, dimenyusuri pinggiran pantai Pancar ke barat sepanjang 2 km. Jadi upaya dari kami, tim Sargabungan, kita hari ini penyusiran hari kedua, kita memakai dari Basarnas ada 1 LCR dan 1 seru darat. Jadi 1 LCR itu kita coba maksimalkan pencarian di air dengan area 4 NK ke selatan dan 6 NK ke barat. Jadi untuk hari ini itu radius yang kita gunakan untuk pencarian di air. Kemudian seru 2, seru darat, kita ada 1 seru dengan area sisir sekitar 2 km ke arah barat dari lokasi kejadian. Jadi mungkin sekitar sampai di mercusuar, itu yang seru darat. Meski kondisi ombak sudah menurun dibandingkan selasa kemarin, namun kondisi air laut masih pasang, sehingga masih rawan bagi tim untuk lalu-lalang di pintu Pelawangan Pantai Pancar Pugar. Veliko Sasi, CTV Pelaku pembacokan 3 anggota keluarga di Trenggalek ternyata pernah mengidapsi Slovenia. Nantikan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa pelaku pembunuh ayah kandung secara sadis di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, akhirnya berhasil diringkus. Pelaku yang disebut depresi karena ketergantungan narkoba jenis sabu ini langsung kabur dengan bersembunyi di semak-semak belakang rumah, usai membunuh sang ayah. Inilah video amatir saat penangkapan Adi Pratama, 26 tahun, warga Desa Bumi Rejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, oleh anggota reskrim Polsek Dampit, dibantu masyarakat sekitar. Pelaku yang tiga membunuh ayah kandungnya tersebut disebutkan depresi akibat ketergantungan narkoba jenis sabu yang membuat korban kerap mengamuk, berteriak, dan membawa senjata tajam menantang warga. Upaya unit gabungan reskrim Polres Malang dan Polres Dampit untuk menangkap pelaku dilakukan usai petugas mengevakuasi jasad korban Tamin dengan kondisi luka mengenaskan di rumah anaknya. Pencarian yang dilakukan hingga dini hari tidak membuahkan hasil. Petugas lantas menghentikan upaya pencarian. Hingga akhirnya ada saksi yang melihat pelaku Adi berada di semak-semak belakang rumah, keluar dari persembunyian, lantaran merasa lapar. Info tersebut lantas dilaporkan ke warga lainnya dan diteruskan ke Polsek Dampit hingga pelaku akhirnya bisa diamankan. Sebagaimana diketahui, pada selasa pagi kemarin, Tamin, 50 tahun, ditemukan tewas terbunuh dengan kondisi mengenaskan di rumah anaknya. Terlebih, kondisi jasad Tamin juga disayat pisau dan sempat dibakar, namun tidak menyeluruh. Pembunuhan tersebut juga membuat keger warga, lantaran selama ini ayah dari pelaku yang merawat dan paling ditakuti oleh Adi. Kini pelaku diamankan 50 sek Dampit untuk diperiksa, dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa lawang sebelum dilimpahkan ke Polres Malang jika surat keterangan RSC menyatakan pelaku tidak mengalami gangguan jiwa. Harold Anwar, CTV Pemirsa tersangka kasus pembacokan tiga anggota keluarga sendiri di Trenggale yang mengakibatkan satu orang tewas dan dua orang lain terluka ternyata pernah mengidap skisofrenia. Untuk pemeriksaan, polisi akan memeriksa ulang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku pembacokan tersebut. Sucipto, 35 tahun, warga Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Trenggale yang menjadi tersangka kasus pembunuhan seorang kakek dan penganiayaan dua anggota keluarganya ternyata pernah mengidap skisofrenia. Hal itu ditunjukkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan beberapa tahun lalu. Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggale tersebut dipicu masalah korek api. Korban tewas karena dibacok pelaku adalah warit, 74 tahun, yang terhitung masih kakek tiri pelaku. Dan dua korban pembacokan lain yang mengalami luka, yakni pasangan suami istri, Mariono dan Juminem, masih terhitung Paman dan Bibi Sucipto. Kapolres Trenggale AKBP Doni Satria Sembiring saat pres rilis mengungkapkan tersangka pernah dirawat karena gangguan kejiwaan dan mengalami skisofrenia. Dari hasil kesehatan yang kita terima, bahwa saudara Subjito sebagai pelaku ini pernah dirawat. Karena terganggu kejiwannya, yaitu mengalami penyakit skisofrenia atau F20. Untuk kondisi saat ini? Untuk saat ini ketika diperiksa, saudara Subjito masih mengalami tekanan mental, namun pada prinsipnya dari penyidik pembantu tetap menggali informasi-informasi yang disampaikan oleh pelaku, yaitu saudara Sucipto. Saat diperiksa oleh penyidik usai kejadian, Sucipto masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas. Hingga saat ini, tersangka masih mengalami tekanan mental. Namun menurut Kapolres, pada prinsipnya penyidik tetap menggali informasi yang dijelaskan tersangka. Informasi yang masih perlu digali adalah apakah tersangka dalam keadaan sadar saat membacok korbannya, serta pembunuhan itu dilakukan secara spontan atau memang sebelumnya telah direncanakan. Guna memastikan kondisi kejiwaan tersangka, polisi akan memeriksa ulang kondisi kejiwaan Sucipto. Akibat perbuatan tersebut, tersangka dijerat dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Simon Bagus dan Muhammad Herlambang, CTV Tiga mantan kepala desa di Jawa Timur dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Lumajang menahan dua mantan Kades Grati dan Purworejo usai terbukti melakukan korupsi dana desa. Di Mojokerto, mantan Kades Sumber Buluh dijebloskan ke lapas kelas 2B kota Mojokerto usai korupsi dana desa sebesar 274 juta rupiah. Seusai menjalani pemeriksaan dan pelimpahan berkas tahap dua kasus korupsi dana desa senilai 274 juta rupiah, Riantoro, mantan Kepala Desa periode 2013-2019 langsung dijebloskan oleh Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto ke lembaga pemasyarakatan kelas 2B kota Mojokerto. Modus yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan anggaran dana desa senilai 438 juta rupiah. Terdakwa membangun lima proyek pada tahun 2018, diantaranya pembangunan tembok penahan tanah dan saluran air serta jalan puffing. Namun dari nilai anggaran dana desa tersebut, ditemukan adanya penyelewangan anggaran dan proyek fiktif yang merugikan negara hingga 274 juta rupiah. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Saudara Riantono, selaku Kepala Desa 90 periode 2013-2019, terdapat kerugian keuangan negara senilai 274 juta 503584,50 sen. Melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Sementara itu, dua mantan kades di Lumajang, Jawa Timur, ditahan kejaksaan negeri Lumajang, juga akibat korupsi dana desa. Kedua mantan kades tersebut adalah Ismantoro Sarjono, 62 tahun, mantan Kepala Desa Grati, Kecamatan Sumber Sokol, Lumajang, dan Edi Sujarwo, 53 tahun, mantan Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Tempur, Sardi, Lumajang. Ismantoro Sarjono memindah tangankan hak pengelolaan 6 hektare tanah khas desa kepada orang lain. Akibat perbuatannya, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 400 juta lebih. Sementara Edi Sujarwo dieksekusi usai terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar 125 juta rupiah. Berarti ini ada dua mantan kades ya yang hari ini akan dibawa ke Kejaksan Tinggi? Ya, betul. Ada dua mantan kades, satu untuk dilakukan tahap dua, yaitu desa Grati, dan kemudian ada satu kepala desa yang... Puro Raja ya, untuk dieksekusi, dipindahkan, karena sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Beralik informasi lain pemirsa, sekor buaya berukuran cukup besar meneror warga Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Petugas pemadam kebakaran berhasil menangkap buaya tersebut setelah mendapatkan laporan warga yang melihat buaya tersebut sedang merayap di sawah dekat rumah warga. Seekor buaya air tawar yang memiliki nama latin, Krokodilus Novagunai, ditemukan di tengah sawah Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Rabu pagi, buaya dengan panjang sekitar satu meter tersebut, pertama kali diketahui oleh warga desa yang berada di tengah sawah yang baru ditanami padi. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran Pos Temayang dan lantas ditindak lanjuti dengan tindakan mengevakuasi buaya tersebut. Sejauh ini belum diketahui secara pasti dari mana asal buaya tersebut, apakah merupakan buaya liar atau buaya peliharaan warga yang terlepas. Rencananya buaya akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Jam 6.50 tadi kita menerima telepon dari warga, adanya buaya di sawah. Kemudian kita berangkat sampai lokasi jam 5.8 dan proses evakuasi menggunakan tali dan glansi. Nah ini yang masih kita cari, kalau dilihat dari sekitar ini tidak ada sungai besar, mestinya ada yang memiliki ini. Nanti kita cari dulu kira-kira ini liar atau peliharaan. Untuk mengantisipasi jika masih ada buaya lain yang berpotensi membahayakan warga, petugas Damkar akan melakukan penelusuran lebih lanjut di lokasi penemuan buaya tersebut. Samsul Alim, CTV Struktur batu batak kuno kembali ditemukan di Kabupaten Bondoboso, yakni di Kecamatan Telogosari. Berada pada dinding tanah pematang sawah, batak kuno tersebut kini masih dalam proses penelitian petugas. Setelah sebelumnya, batu batak kuno ditemukan di Kecamatan Pujar dan Tapen, kali ini struktur serupa kembali ditemukan di Desa Jepung, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondoboso. Struktur batu batak pertama kali diketahui warga saat duduk di pematang sawah desa setempat yang menemukan sebuah patahan. Setelah dilakukan penggalian, batak ini ternyata berada dalam sebuah struktur mirip bangunan. Letak batak saat sudah tidak terlalu tertimbun dalam, hanya beberapa sentimeter dari tanah dinding pematang sawah. Kemudian, atas penemuan tersebut, sejumlah warga juga mencari dan menemukan juga pada beberapa titik di sekitar batak pertama ditemukan. Herikus Daryanto, kasih sejarah purbakala di Spendikbud Bondoboso, mengatakan, dari hasil pengamatan sementara, benda kuno di Desa Jepung tersebut memiliki kesamaan dengan batu batak kuno yang lebih dulu ditemukan di Desa Jurang Sapi Tapen dan Pujar. Kalau strukturnya memang masih kita kategorikan lengkap ya, karena memang disakerakan sama masyarakat, jadi masyarakat tidak berani mengutak-ngatik. Struktur batu itu, ini merupakan potensi bagi kita untuk mengetahui keberadaan batu itu, apakah batu itu juga bagian dari sejarah purbakala atau bagian dari masa lalu ya, yang memang kita di Bondoboso ini sangat sedikit terkait dengan peninggalan yang bersifat klasik. PMK Bondoboso akan berkoordinasi dengan tim Cagar Budaya Traulan untuk melakukan penelitian terkait asal, jenis, dan struktur bangunan batu batak. Rizki Setiawan, JTV Bangkitkan UMKM di tengah pandemi, Dekranas da Jawa Timur gelar pameran batik bordir. Nantikan informasi menarik ini di segmen ekonomi bisnis usai jeda pariwara. Pemirsa musyawarah daerah BPD Hibnija Tim ke-14 yang digelar di salah satu hotel di kawasan Surabaya Barat, resmi dibuka secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur, Kofi Fai Indar Parawansa. Melalui musda yang dihadir berbagai top leader bidang ekonomi ini, diharapkan membawa momen positif kebangkitan ekonomi Jawa Timur. Musyawarah daerah BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur ke-14 digelar di Hotel Westin Surabaya, resmi dibuka Rabu Siang. Pembukaan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Kofi Fai Indar Parawansa, yang didampingi Wakil Ketua Umum BPP Hibmi Pusat, Eka Satra, Ketua Dewan Kehormatan BPP Hibmi, Ali Afandi, dan Ketua Hibmi Jatim, Mufti Anam, dengan pemukulan gong. Agenda tiga tahunan ini digelar dengan beberapa rangkaian acara, diantaranya Hibmi Festival Virtual Expo 200 UKM selama satu bulan, serta sharing session, dan pemilihan Ketua Umum BPD Hibmi Jawa Timur, Rois Sunandarmaming, yang menjadi inti acara, dan diikuti 37 kabupaten kota di Jawa Timur, serta tokoh penggerak ekonomi. Gubernur Jawa Timur, Kofi Fai Indar Parawansa berharap, melalui musda Hibmi, mampu memberikan inspirasi produktif bagi kebangkitan ekonomi di Jawa Timur. Ini mudah-mudahan menjadi momentum baru untuk bisa nambah semangat. Jadi saat-saat seperti sekarang ini, semangat-semangat baru, energi-energi baru harus terus kita tumpuk, dan suasana BPC 37 kabupaten kota hadir, kemudian BPP-nya juga hadir, saya rasa musda kali ini juga dihadiri, sangat banyak top leader yang bergerak di bidang ekonomi, dan seluruhnya akan memberikan inspirasi yang produktif bagi kebangkitan ekonomi di Jawa Timur. Agenda musda tahun ini mengambil tema, Atur nafas, siap tancap gas, menyongsong pemulihan ekonomi setelah vaksin. Diharapkan penggerak ekonomi berkontribusi positif dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sementara terkait vaksinasi, para pelaku ekonomi telah dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Sehingga dibutuhkan pendataan kembali baik anggota HIPMIN di tingkat kabupaten, termasuk UMKM dan pedagang binaan, sehingga lebih nyaman berinteraksi dengan masyarakat menjelang bulan Ramadan mendatang. Juli Susanto, CTV Sempat terpuruk saat awal pandemi COVID-19, UMKM Jatim difasilitasi agar kembali bangkit dan menjalankan usahanya melalui pameran batik bordir yang digelar Dekre Nasda Jatim. Selain untuk menggeliatkan perekonomian jatim, khususnya UMKM, acara ini juga sesuai dengan program nasional yakni Bangga Buatan Indonesia. Untuk membangkitkan perekonomian jatim di tengah pandemi COVID-19, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Jawa Timur, Dekre Nasda Jatim menggelar pameran batik bordir dan aksesoris fair 2021 yang menampilkan berbagai produk kriya seperti batik, bordir, tenun, songket hingga berbagai macam aksesoris. Arumi Bakshin, Ketua Dekre Nasda Jatim menjelaskan bahwa pihaknya dengan berbagai pertimbangan memberanikan menggelar acara ini di tengah pandemi agar usaha para pengrajin kriya dapat terus berjalan. Apalagi saat pandemi, kondisi usaha mereka harus terpuruk. Arumi optimis karena selain pameran, produk-produk pengrajin ini juga dijual melalui website www.batikbordirfair.com Kita mencoba dalam rangka meningkatkan perekonomian dan berusaha untuk bisa tetap berjalan bagi para perajin. Karena perajin khususnya di masa pandemi ini malah justru membutuhkan wadah hasil rotasi untuk seperti ini. Dengan segala pertimbangan antara jadi, nggak jadi, jadi, nggak jadi. Tapi akhirnya kita beranikan diri dengan tentu saja protokol kesehatan yang baik. Sementara itu, Gubernur Jatim, Kofi Fai Indar Parawansai yang membuka acara ini menjelaskan pameran ini selaras dengan program nasional yakni Bangga, Watan Indonesia. Apalagi UMKM Jatim adalah salah satu tulang punggung perekonomian yang mencapai 56,94 persen. Kita lihat ini, produk-produk ini adalah dari sebuah produk kreatif. Eko-tip, ekonomi kreatif menjadi pintu di mana diharapkan ini akan menjadi pembuka kebangkitan ekonomi UMKM di Jawa Timur. Menurut saya, batikborder.com ayo diklik supaya marketnya bisa menembus batas mana saja. Bukan hanya orang yang hadir di sini, tapi di mana saja mereka bisa mengakses apa yang sebetulnya sedang dipasarkan di sini. Pameran batikborder ini sendiri digelar mulai 24 hingga 28 Maret mendatang di Atrium Grand City Mall, Surabaya. Selfie Wang, CTV Pemirsa terapi asap dipercaya dapat mengurangi virus dan bakteri di dalam ruangan. Karena itu, penjual dupa di Bondowoso ramai pemesan sejak pandemi COVID-19. Terlebih, mereka juga piawai memodifikasi dengan membuat ramuan dupa 12 herbal yang disebut aman untuk dihirup manusia. Inilah dupa herbal beraroma terapi yang diproduksi oleh Michael Setiawan warga Dabaslah Kejomotan Kota Kabupaten Bondowoso. Diberi nama dupa 12 herbal lantaran proses pembuatannya menggunakan bahan alami berjumlah 12. Di antaranya saga, kunyi, jahe, kemiri, kencur, gingseng, kayu manis, kayu putih, gaharu, daun kelor, hingga daun bidara. Karena itu, dupa herbal ini disebut aman dibakar di dalam ruangan. Menurut Mike, terapi asap selama ini dipercaya dapat melemahkan virus dan bakteri, sehingga dapat mengurangi resiko terpapar virus COVID-19 saat pandemi kali ini. Untuk harga, sebungkus dupa berisi 15 batang hanya dijual 15 ribu rupiah saja. Aroma yang ditawarkan pun bervariasi, yakni mountain fresh, dominan segar, mega sari dominan wangi bunga, serta kidang gringsing yang mengeluarkan aroma maskulin dan bergairah. Untuk proses produksi, dibuat layaknya dupa pada umumnya. Namun, untuk penjemuran, dupa herbal hanya dijemur pada suhu hangat dan tidak terlalu kering selama 3 hari berturut-turut. Hal ini agar aroma dupa tidak hilang, namun mampu bertahan harum selama kurang lebih 90 menit sampai habis. Jadi dupa 12 herbal. Kenapa 12 herbal? Karena saya percaya masing-masing herbal itu minyak ansiri yang berbeda-beda dan mempunyai kemampuan untuk menyerang atau melemahkan bakteri dan virus secara berbeda-beda. Jadi, rempah-rempah kalau biasa kita minum, ini kita bakar. Ya, untuk tujuannya sih untuk melawan COVID-19 sehingga kita lebih terlindungi ada proteksi tambahan sebagai ikhtiar untuk melawan COVID-19 secara aktif. Sejak dirilis ke pasaran, peminat dupa 12 herbal ini tidak hanya berasal dari Bondowoso saja, namun juga dari pemesanan secara online dari sejumlah daerah seperti Surabaya, Jakarta, dan Pulau Bali. Rizky Setiawan, Cuy TV Pemirsa, di segmen terakhir ini kami akan sajikan agenda penting Jawa Timur selama sepekan ke depan. Nah, Pemirsa, ini pun sekaligus mengakhiri pojok fituh hari ini, Rabu 24 Maret 2021. Saksikan program baru kami, Jatim Bangkit, setiap hari Senin, Jan 6 sore. Mewakili kru yang bertugas, saya Fanny Patricia pamit undur diri. Selamat malam dan salam CTV. Saksikan program baru kami, selamat menikmati. Terima kasih. Dikalikan jumlah penontonnya berapa. Terima kasih telah menonton!